Hai ini namanya kenikmatan yang hakiki dan apa kabar Ibu Elta muncul lagi dari depan layar kalian so jadi ini kalian lihat ini saya pakai baju dinas ya di dapur lagi karena kalau kali ini saya mau masak makanan berat sekarang pas jam lima sore dan kan bisa lihat cuaca bagus sekali matahari suklet dan luar itu ya setelah hari cuaca bagus sekali Mika lagi main di luar so jadi kalau kali ini saya mau bikin tongseng ayam yeeh ini sudah lama tidak bikin tongsengnya padahal dulu di rumah lama tuh kayaknya saya lumayan sering bikin tongseng ya karena sesuka karena dia tuh masaknya bahan-bahannya tuh simpel apa pasti ada gitu masih ada selalu ada stoknya di kulkas dan di dapur tuh pasti selalu ada dia punya bahan-bahan jadi kayak tinggal gede punya ayam dan sayur itu saja sih sisanya tuh biasanya selalu ada di dalam rumah saya sukanya lagi karena sudah dalam satu panci itu sudah aku campur dengan sayur juga karena kan kalau masang masak tongseng kan pakai sayur juga kan saudara-saudara pakai kol sama bawang eh bawang apa nih tomat juga kan jadi kayak semua lengkap di dalam satu panci jadi kita masak satu kali saja tidak pakai beragam panci begitu saudara-saudara karena seperti wanita-wanita kebanyakan saudara-saudara ya kita sukanya itu yang praktis-praktis kalau masak satu kali masak tuh semua ada ada sayur ada dagingnya di dalam bisa apa kawin dalam panci satu satu wajan tuh aduh itu kayak kita dapat bonus begitu saudara-saudara oke ini sudah mulai ngelantur bicaranya jadi kita langsung cek saja bahan-bahannya bahan-bahannya yang pastinya ini bahan utamanya saya punya ayam ini ayamnya kurang lebih satu kilo terus disini untuk bumbu halusnya ada bawang merah bawang putih kemiri terus eh nanti juga ada pakai lengkuas jahe serai tomat daun jeruk daun salam ada ketumbar kunyit eh penyedapnya ini nanti pakai garam gula sama kaldu ayam terus juga nanti pakai santan pakai kecap secukupnya terus ini pelengkapnya nanti ada daun bawang sama tada si kol Oke jadi langsung kita mulai mengeksekusi sebelumnya ini kita mau blender dulu para bawang bawangan bawang putih bawang merah eh sama kemiri nah jadi ini bawang merahnya saya tidak apa tidak blender semua jadi nih seginilah ini saya iris-iris tipis-tipis supaya nanti ada kayak bawang merah gorengnya di awal karena dari resepnya kayak gitu ya saudara-saudara by the way kalau kalian perhatikan sekarang nih lagi sunyi dalam rumah nih karena Bapak RT oke dia selesai kerja jadi dia sama anak-anak main di taman bermain kemarin kita semua karena cuaca bagus tiap hari su bisa enak main di luar karena tidak pakai jaket lagi jadi su enak anak-anak semakin gampang beraktifitas gampang lari-lari tidak keberatan jaket lebih fleksibel begitu oke jadi nih bumbunya sudah halus disini ya sudah sudah jadi kita langsung saya batumis menumis sampai lupa ini kita harus goreng dulu bawang bawang merahnya sampai dia layu berkas masuk si bumbu halus ya saudara-saudara ya jangan tak balik ini bawang merahnya ditumis dulu ini aromanya ini goreng-goreng masak-masak tumis-tumis bawang merah ini sekarang saya mau kasih masuk dia punya bumbu halus ya jadi ini bumbunya kita masak sampai dia tanak sampai matang dan tanak ya wuhh mendidih dia masih kecil-kecil sedikit wuhh akan pias-pias hampir lupa saudara-saudara ketumbar sama kunyitnya ya ampun wujud diaduk-aduk perasaan saya banyak lupanya kali ini ya jangan lupa serai juga masuk lengkuas tadi kalau jahe tadi saya sudah blender sama-sama dengan bumbu yang lain ya yang halus daun jeruk daun salam dan kita masak untung ini belum lama ya jadi dia belum terlambat untuk masuk bumbunya sudah matang sudah tanak tuh jadi sekarang saya mau kasih masuk ayamnya saya kasih masuk jadi ini ayamnya saya cuma pakai file paha ya paha ayam ini tanpa tulang wuhh jadi sekarang kita tumis ayamnya sampai dia berubah warna baru kita kasih masuk air oke saudara-saudara jadi ini sudah berubah warna ya sudah warna-warna putih dulu itu udah daging semua jadi sekarang saya mau kasih masuk air jadi saya kasih masuk air secukupnya saja sampai dia punya daging-daging ini tenggelam gitu pakai yang tadi bekas blender itu supaya bumbu-bumbu yang masih tersisa ikut masuk ke dalam jadi ini kita biarkan begini sampai dia punya kuah agak menyusut baru kita kasih masuk dia punya penyedap dan yang lain-lain yang sisa-sisa ya oke saudara-saudara jadi ini dia punya kuah sudah mulai menyusut airnya maksudnya wuhh ih bapete hey guys sound tight jadi sekarang saya kasih masuk ini garam, kaldu bubuk, dan gula ya kita kasih masuk semua wuzu terus kita campur rata sama kecap juga ya saudara-saudara kecap secukupnya ya dan sekarang kita masak lagi sebentar sampai kuahnya lebih menyusut lagi buat kita kasih masuk santan dan yang lainnya ya oke jadi sekarang ini saya mau kasih masuk santan secukupnya sekarang terakhir kita tinggal kasih masuk daun bawang kita kasih masuk kol juga ini sayurnya ini siap dipakai ya seolah-saudara sudah dicuci wah hehehe jadi ini sebentar saja tidak perlu sampai jadi gubur ini sayuran supaya dia masih ada krenyes-krenyesnya ini daun salam ya dan terakhir kita kasih masuk si tomat tomat-tomato tomat-tomato so tinggal tunggu tomat deh layu sedikit langsung sudah ini saudara-saudara siap makan ini namanya kenikmatan yang hakiki nasi juga sudah matang saudara-saudara jadi sudah siap memakan kita punya makanan saudara di sini Elora semula ini Mika dan Elora ini mereka tadi main di luar jadi model-model belum mandi ya om Tanda habis makan satu kali supaya badaki satu kali baru mandi terus tidur begitu amin amin mari makan saudara-saudara mari makan ya enak ya Elora ya enak Elora, Elora, Mika, kita ini semua ini agak sedikit apa beringus semakam kan enak tidak enak dia yang enak 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 lelora, mama buka-buka ini anyway ini saya minta pakai barang itu takut ini basah dia takut tumpah cuman ada kurang pedis aja karena anak-anak juga makan jahat tidak terlalu cabe ini satu rahang ini sakit gara-gara makan kacang, makan kacang tadi banyak tapi ini sakit masih sakit ini rahang ini gerupungnya pakai yang penting, ada asam-asamnya ada tomat enak Elora? ayam enak? Elora suka? Elora suka ayam едakanku, ayam enak, ayam, ayam Ey kita vale mineral kit itu saja kita waktu itu dan teman umpan oh it重要 tujang kita tidak akan ke houses ayam, 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 ayam ayam yakam sama sekali semua 些 seperti sambal berdoa, berdoa makasih Tuhan amin oke saudara-saudara, jadi ini Mbak Petes sudah selesai makan dan saya juga sudah selesai makan anak-anak ini kita harus bantu juga ya oh ya btw, hari ini kita dapat ini ya, berita duka Mbak Petes punya om jendel, jadi kita tadi bikin, makanya saya bikin videonya juga kayaknya mungkin ini ya, karena pengaruh dapat berita duka hari ini jadi kayak banyak kelupaan, banyak tidak fokusnya gitu, saudara-saudara tapi ya hidup terus berjalan, saudara-saudara jadi, oke btw, tutup saya tutup saudara-saudara, makasih sudah nonton sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya bye-bye eh lu raba basa gak na eh